Intro Mitsubishi Pajero pertama kali hadir di Indonesia tahun 2009 dengan 3 varian yaitu GLI, Exit dan GLS. Sementara Pajero Sport Dakar mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 2011. Pajero yang kita tampilkan kali ini adalah salah satu varian Pajero yang paling tinggi kelasnya yaitu Pajero Sport Dakar 4x4 yang merupakan mayor facelift dari Pajero Sport Dakar yang dikeluarkan pada tahun 2014. Mobil ini kawan bukan bekas taksi tapi memang kepunyaan dari PT Bluebird. Jadi Bluebird itu punya salah satu bisnis usaha yang bergerak di bidang rental sewa kendaraan. Nah ini adalah salah satu mobil yang pernah mereka sewakan setelah selesai masa sewanya mobil ini dijual. Intro Seri facelift dari Pajero Sport Dakar tahun 2014 2017 memiliki ciri khas dengan grill krum yang desainnya horizontal. Kemudian di headlampnya juga dilengkapi dengan proyektor dan hid untuk unit ini kondisi headlamp, grill masih sangat bagus. Headlampnya bening, proyektor dan hidnya juga masih berfungsi baik. Sedangkan untuk foglampnya di varian ini juga ada ciri khasnya dengan list krum melingkar di foglampnya. Pada unit ini juga kondisi foglampnya masih bagus, krumnya masih utuh ya. Sementara untuk seri ini juga ada headlamp washer pas di bawah headlamp, ada kanan kiri. Kemudian untuk grill radiatornya juga horizontal. Sementara ada tambahan molding di rumah roda, untuk yang sisi depan kanan ini ada baret halusnya. Kalau untuk yang sisi kiri tidak ada baretnya jadi mulus semua. Setelah seluruhan kalau untuk body hanya ada baret di molding rumah roda yang depan kanan tadi. Kemudian untuk roda dia menggunakan velg alloy ring 17. Ketebalan bannya ini masih cukup bagus. Sedangkan untuk di body kanan kirinya itu ada list list bodinya di pintu. Kemudian untuk handle pintu juga krum. Di sisi belakang mobil ini dilengkapi dengan 4 sensor parkir. Ya jadi cukup aman. Nah itu bodinya secara umum tadi masih utuh semua ya kecuali yang molding depan kiri. Kemudian untuk lampu-lampu di belakang stop lamp masih utuh bawaannya clear merahnya masih kelihatan jelas. Sedangkan untuk sisi bawahnya ada lampu mundur dan reflektor yang berjejer juga masih bagus. Nah kalau dari belakang untuk kap bagasi kondisinya utuh tidak ada bekas perbaikan. Jika kita lihat rumah bagasi kalau dari belakang ini luas sekali karena kursi yang deret paling belakang yang deret ketiga kita lipat dan memang bisa untuk seperti itu. double blur AC juga ada di deret kursi yang paling belakang jadi tetap nyaman untuk tumpang yang di belakang. Ini ada kotak penyimpanan bisa buat nyimpan alat-alat dan lain-lain. Jadi bagasinya kesannya luas karena kita lipat sebenarnya lipatannya bisa sampai di kursi deret kedua. Tapi tidak kita lipat untuk kali ini. Nah untuk interior sisi belakang saya pikir semuanya lengkap tidak ada yang kurang apapun. Demikian juga untuk rangka-rangka dan bodi belakang juga masih aman. Mobil ini saya pastikan tidak pernah mengalami tabrak belakang. Sekarang kita masuk ke interior mulai dari pintu belakang yang kanan. Nah khasnya di Pajero Sport Dakar itu ada panel kulit di pintunya. Kemudian juga ada aksen wood pada panel pintunya. Trimnya kanan-kiri masih bagus ya. Kemudian di jog itu juga masih dilengkapi dengan jog kulit bawaannya. Warnanya brown ya. Kemudian ada hand dressnya di bagian tengah dengan cup holder. Kondisinya masih bagus semua. Untuk interior bagian depan kalau dilihat dari belakang mobil ini memang laki banget. Sekilas masih utuh semua. Kita akan cek satu-satu. Kita masuk ke area interior dari pintu depan kanan. Pintu depan kanan ini ada baritnya sedikit ya. Ada lecet mungkin bekas gesekan. Kemudian panel kulit dan wood panelnya masih bagus. Interior depan jok-joknya juga masih bagus. Untuk pedal itu ada dua karena mobilnya memang otomatis. Kemudian untuk tuas pembuka cup mesin dan tanky bensin juga ada di depan bawah pengemudi. Nah ini istimewanya mobil ini untuk head unit. Di atasnya tuh ada MID ya. Yang sudah lengkap. Kemudian jadi satu dengan panel AC juga. Jadi kelihatan simple tapi bagus. Dilekapi dengan wood panel. Untuk tuas porseneling ini ada dua. Yang satu untuk tuas maticnya. Kemudian satu lagi untuk empat kali empatnya. Fungsinya masih normal semua. Untuk area depan pengemudi pas. Di bagian setir sudah ada audio switch controlnya. Kemudian ada pedal shiftnya. Kanan dan kiri ya. Sementara untuk speedometer. Sebenarnya desainnya cukup sederhana dan mudah sekali dipahami. Odometer mobil ini di 83.690. Masih cukup pendek. Untuk head unit. Mobil ini sudah menggunakan head unit double din layar sentuh. Dengan fitur yang canggih ya menurut kita. Kemudian lengkapi di atasnya head unit itu ada MID. Di sana kalian bisa ngecek untuk penggunaan BBM. Suhu, kompas, cepatan rata-rata dan lain-lain ya. Banyak fiturnya. Untuk fitur keamanan. SSS airbag ini ada di depan penumpang. Kemudian ada juga di depan pengemudi di bagian setir tertanamnya. Untuk head unit selain dia sudah dilengkapi dengan DVD, Bluetooth. Dia juga dilengkapi dengan fitur navigasi. Jadi enak sudah langsung tidak perlu ada handphone atau tambahan lainnya. Dia juga dilengkapi dengan sistem pengaturan audio yang mumpuni ya. Untuk mobil ini bisa dikategorikan kabinnya itu luas. Jadi baik di kemudi maupun di posisi penumpang masih sangat lega posisinya. Saya coba duduk ruang antara kaki dengan jog depan masih cukup luas. Dan banyak fitur yang membuat kita ini nyaman banget ada di dalam mobil ini. Nah satu lagi fitur yang khusus ada di mobil ini yaitu sunroof di bagian depan ya. Di antara penumpang dan pengemudi. Tombolnya ada di sebelah lampu kabin. Nah istimewa memang tidak ditemukan di Pajero varian lainnya kalau yang ini. Oke sunroofnya masih berfungsi baik tidak ada kendala. Nah itu untuk interiornya yang laki-laki banget. Jadi cocok buat kalian yang suka berpetualang ya. Untuk mesin mobil ini menggunakan mesin diesel standar tapi sudah dilengkapi dengan VGT ya. Variable Geometric Turbo Charger. Jadi membuat tenaganya jauh lebih besar daripada tipe yang lain. Untuk rumah mesin mobil ini masih aman bebas dari bekas tabrak. Hanya sedikit belum dibersihkan tuh jadi kelihatan agak kotor. Tentara untuk list-list bodi kemudian rangka rumah mesin lainnya masih aman-aman saja. List cup mesin juga masih aman. Belum pernah ada bekas perbaikan. Secara umum mobil ini tidak ada kurangnya. Masih lengkap seperti barunya. Kecuali tadi ada luka baret halus di molding atas rumah roda yang depan kanan. Silahkan untuk teman-teman yang berminat mobil ini posisinya untuk dijual. Mengenai harga kalian boleh nawar sesuai dengan harga pasaran. Nanti kita akan coba bales-balesan komen gitu ya di video ini. Sekian saja dari kami. Terima kasih sudah melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan cocok untuk kalian. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!